Intro Masih bersama saya Ibn Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini Polisi selidiki sebab kebakaran warung penjual sembako dan BBM Eceran di Samaringa Demi mendapatkan beras dengan harga murah, warga ditarakan rela mengantre berpanas-panasan Mereahkan hari jadi kotanya, pejabat, pegawai, hingga masyarakat dinunukan menari japin Penjualan beras murah yang digelar di halaman Masjid Al-Ma'rif, Jalan Yosudar Sotarakan, selasa siang di Serbu Warga Mereka rela antre demi bisa mendapatkan beras murah tersebut Kepala Perumbu Lok Tarakan Aprian Syah menyatakan beras yang dijual jenisnya medium Aprian Syah memastikan stok yang disiapkan cukup banyak Ini dilakukan untuk mengimbangi antusiasme warga Beras SPHP di beras medium SPHP kita jual di bawah harga pasaran Misalnya kita kalau di pasaran umum itu kisaran 5-6 Hari ini kita jual di kenyataan pasar murah ini yang harga 54 persak Besaknya ukuran 5-6 Stoknya sendiri gimana Pak? Untuk stok cukup banyak sebenarnya kalau stoknya kita cukup Cuma memang antusias pada hari ini Pada kita penjualan hari ini cukup tinggi Warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut Ternyata tidak hanya sekedar membeli beras Beberapa kebutuhan mulai dari minyak goreng, telur, daging, dan lain-lain juga diburu Warga memburunya karena harga yang ditawarkan lebih murah Lebih murah disini dibanding pasar bu ya Ini beli apa aja tadi ini? Beras, telur, minyak, sama gula Sama gula ya, ini cukup berapa hari ini bu kira-kira? Kalau kami bisa satu bulanan Oh bisa satu bulanan Ini dapat kabar ada pasar murah dari mana? Dari grup keluarga Oh dari grup keluarga Jadi memang datang kesini untuk mencari barang-barang yang lebih murah bu ya Kalau di pasaran memang pada naik semua nih harga-harga bu ya? Kalau di sini harganya jauh lebih murah dibanding di pasar Direncanakan pasar seperti ini akan lebih sering digelar Untuk mengimbangi kenaikan harga pasar Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara Penjual air tanah di Jalan 1 Gunung Samarinda Balik papan ini belakangan kebanjiran pembeli Ini merupakan dampak kemarau dan disusul kebijakan PDAM Yang memperlakukan sistem bergilir kepada pelanggannya Sebelum dijual air sedotan dari tanah terlebih dahulu ditampung dalam bak besar Ini dimaksudkan agar airnya lebih bersih Selama musim kemarau ini belasan hingga puluhan kendaraan datang membeli air tersebut Meski ramai namun harganya relatif murah Untuk satu tandon ukuran 1.200 liter dijual dengan harga 20.000 rupiah Sedangkan truk tangki ukuran 5.000 liter dijual dengan harga 70.000 rupiah Tandon masuk saya isi, tangki masuk saya isi Oh gitu Pertangki itu berapa harganya Pak? Kalau pertangki sekarang 70.000 70.000, sama juga dengan tandon? Tandon 20.000 20.000, kenapa ada perbedaan Pak? Perbedaan kan besar atau kecilnya Oke Ini airnya sumbernya dapat dari mana nih Pak? Ya dari bawah tanah, kita kan ngebuat sendiri, kan aku kan tukang bol Oke Jadi yang ngebuat sendiri kan bisa membantu Sebabnya kan di Balipapan kan kekurangan air setelah musim kemarau Jelahnya kan bisa membantu masyarakat yang memerlukan air Bagi penjual air keliling, keberadaan sumur bor ini sangat bermanfaat Mereka tidak kesulitan mendapatkan pasokan air Meski kini menghadapi musim kemarau Sedangkan harga jual air ke pelanggan disesuaikan dengan jarak tempuhnya Relatif Pak Itu tergantung jarak atau gimana? Tergantung jarak Oke, ada tingkat kesulitan tersendiri Pak? Kesulitannya antri air ini Hmm, antri air, iya iya Terus daerah mana aja nih yang sering dituju untuk pengantaran air Pak? Kalau saya tujuannya sekitar Balipapan dekat Yang paling sering daerah mana di Balipapan Pak? Sering saya tujuannya sepinggan Sepinggan ya Jika bagi kebanyakan orang, kemarau adalah ancaman Namun bagi penjual air, kemarau merupakan waktu untuk mendapatkan tambahan rejeki Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balipapan Para calon kepala kampung yang akan berkompetisi Di pemilihan kepala kampung serentak sekabupaten brau ini Bersama-sama menanda tangani pakta integritas tentang pemilu damai Ini dilakukan setelah seluruh kampung yang melaksanakan pil kades Calonnya lebih dari satu orang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Brau Tenteram Rahayu menyatakan Pemilihan kali ini digelar di 53 kampung Sementara calon yang akan bersaing jumlahnya 173 orang Itu calon bu ya Nah kemarin ini ada sempat yang 4 kampung yang melakukan perpanjangan Ada perpanjangan Ada perpanjangan kalau belum minimal, belum 2 ya Kurang dari 2 ada perpanjangan, kalau lebih dari 5 ada seleksi tertulis Itu sudah dilaksanakan semua, jadi semua sudah 2 sampai 5, sudah aman Sudah aman bu ya Semua kita tanggal 19 distribusi logistik ke 12 kejamatan Kecamatan lah yang akan mendistribusikan ke kampung-kampung Gue sudah dipastikan kayak itu berkas administrasinya ada masalah bu? Sudah, sudah kan ada panit pihak pemilihan Untuk yang calon kain-kain ini seperti apa bu? Apakah mereka berantik sementara? Dia cuti Ada berapa kampung bu kalau boleh? Tahu tidak bu? 53 53 kampung bu ya Dari jadwal yang telah disusun, pemilihan kepala kampung serentak ini digelar 24 Oktober 2023 Sementara distribusi logistik pemilu mulai dilakukan selasa 17 Oktober 2023 Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau Agar jangan melibatkan selain itu